Halo teman-teman Youtube, selamat datang di review buku channel Nah, kali ini saya akan mengulas secara singkat buku dengan judul Ajaran-ajaran Sufi ditulis oleh Abu Bakar M. Kalabazi Nah, sayangnya di belakang cover buku ini tidak ada tulisan selayang pandang atau komentar dari reviewer buku ya Nah, jadi kita langsung saja buka isi dari buku ini Nah, disini ada informasi tentang penerbitan ya Buku ini diterjemahkan dari Al-Ta'aruf Li Mazhab At-Ta-Sawuf Penerjemah Dr. Randes Nasir Yusuf Penyunting Ahsin Muhammad Diterbitkan oleh penerbit pustaka Jalan Penghulu Haji Hasan Mustafa Bandung ya Ini cetakan pertama, kedua, dan ketiga cetakan terakhir pada tahun 2007 Nah, disini ada daftar isi dan kalau saya lihat daftar isinya banyak sekali ya Tapi gak apa-apa sebagai sharing informasi kepada kawan-kawan semua tentunya Yang ingin mengetahui lebih lanjut tentang buku Ajaran-ajaran Sufi Baik, selanjutnya saya akan membacakan daftar isinya Prakata 1. Tentang Sufi dan sebab-sebab disebut Sufi Pemimpin-pemimpin gerakan Sufi Para Sufi yang menyebarkan ilmu isyarat melalui buku-buku dan risalah-risalahnya Para Sufi yang telah menulis tentang tingkah laku pergaulan Mu'amalah Doktrin mereka tentang keesahan Allah Doktrin mereka tentang sifat-sifat Allah Perbedaan tentang Allah senantiasa sebagai pencipta sangkhalik Perbedaan pendapat mereka tentang nama-nama Allah Doktrin mereka tentang Al-Quran Perbedaan pendapat mereka tentang perkataan Allah Doktrin mereka tentang melihat Allah Perbedaan pendapat mereka tentang Nabi Muhammad SAW Telah melihat Allah dikala Isra Umiraj Doktrin mereka tentang takdir dan penciptaan perbuatan Doktrin mereka tentang kemampuan Doktrin mereka tentang paksaan Doktrin mereka tentang Allah berlaku baik Doktrin mereka tentang janji dan ancaman Doktrin mereka tentang syafaat Doktrin mereka tentang anak-anak Doktrin mereka sesuatu yang diwajibkan Allah terhadap orang dewasa Doktrin mereka tentang mengenal Allah Perbedaan pendapat mereka tentang hakikat dan ma'rifat Nah selanjutnya Doktrin mereka tentang ruh Doktrin mereka tentang malaikat dan rasul Doktrin mereka tentang kekeliruan para nabi Doktrin mereka tentang keramat para wali Doktrin mereka tentang umar Doktrin mereka tentang hakikat iman Doktrin mereka tentang manshab Doktrin mereka tentang pendapat dan penghasilan Ilmu-ilmu sufi adalah ilmu keadaan spiritual Doktrin mereka tentang tasawuf Doktrin mereka tentang membuka pemikiran Doktrin mereka tentang tasawuf dan keberadaannya dengan Tuhan Doktrin tentang taubat, doktrin mereka tentang zuhud, doktrin mereka tentang sabar, doktrin mereka tentang fakir Doktrin mereka tentang rendah hati, doktrin mereka tentang takut, doktrin mereka tentang takwa, doktrin mereka tentang ikhlas Doktrin mereka tentang berterima kasih, sotol atau syukur Doktrin mereka tentang tawakal, doktrin mereka tentang rela, doktrin mereka tentang yakin Doktrin mereka tentang mengingat Allah, doktrin mereka tentang akrab Doktrin mereka tentang mendekatkan diri pada Allah Doktrin mereka tentang hubungan dengan Allah Doktrin mereka tentang cinta Doktrin mereka tentang mengasingkan diri dan menyendiri Doktrin mereka tentang perasaan Doktrin mereka tentang perasaan yang mengalahkan Doktrin mereka tentang tidak sadar dan sadar Doktrin mereka tentang ada gaibah dan terlihat ada syuhud Doktrin mereka tentang konsentrasi aljamu dan perpisahan Doktrin mereka tentang nampak nyata dan tersembunyi. Doktrin mereka tentang lenyap dan kekal. Doktrin mereka tentang hakikat dan ma'rifat. Doktrin mereka tentang tawhid. Doktrin mereka tentang sifat orang yang arif. Doktrin mereka yang menghendaki murid, yang dikehendaki murad. Doktrin mereka tentang mujahadat dan muamalah. Doktrin mereka tentang berbicara, mengajarkan ilmu tasawuf kepada orang lain. Doktrin mereka tentang ketahatan dan kesungguhannya. Anugerah Allah kepada para supi dan pertanyaannya kepada mereka dengan melalui suara gaib. Peringatan Allah kepada para supi dengan melalui firasat. Pengertian Allah kepada para supi dengan melalui suara batin atau getaran hati. Peringatan Allah kepada supi melalui mimpi dan dengan anugerah Allah. Anugerah Allah kepada para supi karena gairah kepada mereka. Anugerah Allah kepada para supi dengan melalui sesuatu hal yang menimpa mereka. Anugrah Allah kepada para sufi dikala mereka meninggal dunia dan sudahnya Anugrah Allah baginya bagi para sufi tentang mendengar suara hati Nah itulah daftar isi yang bisa saya bacakan dalam buku ini ya Jadi buku ini sangat cocok bagi mereka untuk mengetahui dasar-dasar atau ajaran-ajaran sufi Bagi saya sufi itu bukan persoalan menyendiri atau menghindar dari keramaian ya Tapi persoalan hati dan batin yang harus mendapatkan kesucian Harus menyusikan batin dan diri kita dan hati kita Baik saya kira buku ini layak ya selain untuk mereka untuk belajar tentang sufi Juga mereka para pengamat sufi ya yang tertarik dengan dunia sufi Baik bila ada diskusi ataupun saran yang ingin disampaikan silahkan tulis di kolom komentar Dan jangan lupa like, subscribe, dan share Terima kasih sampai jumpa